Pemirsa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Mohaimin Iskandar tak mempermasalahkan gerakan masif dengan tagad 2019 ganti presiden yang menggelar deklarasi pagi tadi. Menurut Mohaimin, hal itu merupakan bagian dari aspirasi setiap masyarakat. Mohaimin beranggapan aspirasi itu tidak menodai siapapun, terlebih gerakan itu merupakan bagian dari aspirasi setiap warga negara. Menurutnya setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi, namun setiap orang juga wajib menghargai aspirasi orang lain, termasuk aspirasi dirinya yang tetap menginginkan presiden Jokowi memimpin Indonesia dua periode. Meski begitu, ia berharap aksi dukungan terhadap apapun tidak boleh dibarangi dengan kekerasan dan menyakiti. Ia berharap masyarakat dapat lebih dewasa dan bijaksana dalam berdemokrasi.